Terima kasih. Gua takut sama lunya sih, bukan karena dibunuhnya. Bagus selalu gitu, makanya lu jangan berani ngantangin gua lu. Takut lah, siapa yang gak takut mati. Gua gak takut. Enggak. Enggak. Enggak takut? Enggak. Jujur, enggak sih. Enggak. Tapi gua takutnya kalau amalan gua belum cukup. Jadi takut ya. Kadang gua kalau ada masalah nih, gua pengen mati aja bawahnya. Dimatiin beneran, takut juga gua. Karena bingung. Gua takut sih sebenernya, tapi maksudnya hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Apa yang paling menakutkan dari kematian? Belum siapa aja. Nantinya masuk ke neraka. Siksa kubur. Banyak dosanya. Takutnya matinya gak bagus gitu. Misalnya ketabrak, terus badannya benyik. Gak bisa ketemu orang-orang lagi. Takut mati lah, apalagi takut kematian ya takut mati aja pokoknya. Ketakutan meninggalkan keluarga dan masih ada tanggungan-tanggungan misalnya. Belum terselesaikan. Gua mati dalam keadaan dosa. Harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa gue. Yang gua takutin. Sakratul maut. Proses matinya itu loh. Karena katanya sakit banget. Babi Muhammad aja yang udah dikurangin 70 kali tetep sakit. Sesakit itu. Apalagi kita guys. Persiapan apa yang udah lu lakukan sebelum mati? Gak ada sih kayaknya. Gak ada. Belum kayaknya. Masih kurang persiapan makanya masih takut mati. Belum ada kayaknya. Apaya siap-siap dibunuh. Gua menjalani akhida-akhida yang harusnya dilakukan sih. Karena gua punya agama kan. Kalau buat persiapannya gak ada. Masa persiapannya kayak tolong beliin. Kain kafan, piang lahat. Besok mau mati kan gak mungkin tuh kayak gitu. Lebih ke daily activity aja sih. Kan kematian itu kita gak tau kapan datangnya. Berarti kita gak mempersiapkan apa-apa. Santai. Gua udah ngabarin orang dalam kok. Biar apa tuh ngabarin orang dalam? Biar aman. Aman aja. Sering-sering baca sholawat. Sholat? Apalagi ya? Ya udah sih itu doang. Amal sholat ya sih? Ya intinya gua sebelum mati pengen semoga gua diizinkan untuk tobat dulu. Amit-amit ngasih berlamin zalik. Hehehehe. Aduh gue kepikiran deh mau meninggal. Istiran banget sih mas. Ya berserah diri aja. Sulit pertanyaannya. Yang pasti gua akan tobat. Minta kesempatan buat hidup lagi. Ngumpulin orang-orang yang gua sayang. Jadi gua mati deket sama mereka semua. Ketemu keluarga. Gua gamper dulu nih. Capek gua ditanyain dulu-mulu nih. Gua ngajak ngumpul keluarga gua sih. Gua makan bareng gitu. Keluarga besar ya maksudnya. Ya biar gua ngeliat terakhir gitu. Berterima kasih. Sama. Tuhan. Berterima kasih sama orang tua, sama saudara. Ya kalau gua tau gua gak mati hari ini, gua pasti party lah ngapain lagi. Nikmatin dunia kan. Astagfirullahaladzim. Gua lebih enjoy sih nikmatin aja hidup lu. Kalau gua punya utang, tolong kasih tau gue. Gua kan suka lupa tuh. Karena utang kan gak bisa. Lu gak bisa masuk surga kalau lu masih punya utang kan. Nelfon jokap gua sih. Bokap, nyokap, nelfon. Minta maaf kan. Gua mati dulu ya. Apa pesan yang ingin lu sampaikan sebelum lu mati? Pesan apa ya? Ih, kalau ngomong sembarangan. Tapi temen-temen jali. Kamu temen-temen cembangin terdulu. Belum kaya. Hal yang harus kita lewatin juga gitu. Ngasih tau password, handphone, dan segala-gala password. Tolong tuh sahabat gue hapus-hapusin yang semuanya ada di LPM gue. Takutnya ada yang gak bener. Ntar dilihat keluarga. Kalian mesin makanan. Enggak sih, enggak, enggak, enggak. Minta maaf sama orang-orang yang pernah gue lukain. Lu jangan mabuk lagi kalau gak ada gue. Terus buat saudara-saudara, tolonglah stop ngomongin gue. Ya walaupun gue kayak begini, kalian janganlah kayak begini. Lakuinlah hal-hal yang baik. Jadi orang, jangan jadi orang jahat. Lakuin baik aja, gak apa-apa dijahatin orang. Gue keuburnya samping emak gue deh. Yang pernah gue hutangin, ikhlasin aja cuy. Biar gue bisa tenang di akhirat. Ih mas takut aja, nih tuh ah mas. Oke. Takut, takut kejadian amit-amit. Hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Yang sering makan mie, jangan makan mie, makan nasi. Yang kerjanya sampai malam, jangan kerja sampai malam. Kalau misalnya lo mati suri nih, di kesempatan hidup yang kedua lo mau ngapain? Merubah kehidupan gue. Enggak kayak sekarang ini. Perbaiki diri. Hijrah kali ya. Pake hijab. Merubah diri gue kali ya. Tapi gak mungkin juga gue udah emang kayak begini. Agak habis banget sih pasti. Rejin sholat lah semuanya gue lakuin. Supaya pahala gue banyak. Kalau bisa berubah jangan pas lagi mati suri. Gue udah pasti ibadah terus sih, no stop. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat maksiat. Ya kerja, S2, kemana, kemana. Melakukan apa, melakukan itu. Enggak ada, hidup aja udah enjoy. Tetap gue mau party, gue nikmatin lagi. Ampe bosan. Naudzubillah mindalik. Katanya kalau mati suri, dikasih liat surga sama neraka. Ya liat-liat dulu aja kalau misalnya asyikan dengan neraka. Enggak tahu. Tapi kalau misalnya asyikan di surga ya, udah deh, ngikutin aja. Tapi kalau meninggal nih, kan dikubur. Kapan sih malekat itu ada pas di dalam kubur? Kapan ya? Lupa. Enggak tahu gue. Coba lu, gue kubur sini. Sini lu, gue kubur sekarang nih. Kali aja datang untuk malekat langsung lembut lu. Enggak tahu deh, gue. Eh, gue tahu tuh. Tujuh langkah setelah orang ninggalin kubur kita. Katanya 40 langkah dari orang yang ninggalin kuburan kita. Kok nggak salah ya? Oke, tujuh meter deh. Tujuh meter dari mana nih? Dari kuburan kita ya kan? Salah ya gue? Mungkin. Enggak tahu. Tujuh langkah setelah orang terakhir ninggalin kuburan. Tujuh langkah pas pengantar jenazah. Tiga, tujuh langkah ya pokoknya setelah tamu yang terakhir itu. Langsung udah didatengin. Setelah tujuh langkah terakhir, eh, tujuh langkah orang terakhir yang ninggalin makam loh. Terus tahu gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pepaya tumbuh di taman. Ngaji lagi bersama saya Taufiq Rahman. Kematian. Dalam Quran, Surat Al-Jumu'ah. Ayat ke-8. Allah Allah telah memberikan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innal mawta alladhi tafiruna minhu. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil goibiyus syahada. Fayunabbiukum bima kumtum ta'amalun. Katakan kepada mereka ya Muhammad. Sesungguhnya kematian yang kalian hampir rata-rata lari. Tapi ingat. Orang kaya mati. Orang miskin. Mati raja-raja mati. Orang biasa mati. Semuanya bakalan mati. Ya. Nah ketika kita meninggal dunia. Apapun namanya. Memang ada. Bahasa yang dialami sampai saat sekarang pun ada. Meninggal bahasa kita. Bahasa kita namanya mati suri. Padahal tetap judulnya meninggal dunia. Hanya memang Allah berikan. Hanya memang Allah berikan. Yang seperti itu sebagai ibrah buat yang hidup. Bahwasanya kematian alam barzah itu ada. Makanya lihat. Mereka-mereka yang pernah mengalami mati suri. Al-Fakir punya teman. Yang pernah mengalami demikian. Begitu sekarang duduk-duduknya. Ya Allah. Untuk urusan yang sifatnya menyolong. Urusannya yang sifatnya melenceng agama. Udah. 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 Kenapa? Ternyata jadi ibrah. Dapat cerita dari dia bukan katanya. Lantas yang kedua. Bicara malaikat. Di saat kita meninggal dunia. Quran surat Yashin ayat ke-65. Hari di saat mulut sudah tidak bisa berbicara. Tangan jadi saksi. Kaki jadi saksi. Nah begitu kita dipendam. Ya dikubur. Jadi jangan mengafsirkan. Kalau kita gak melangkah-langkah malaikat gak datang. Ini maksudnya hadis. Durasi yang sangat singkat. Diumpamakan. Hanya melangkah. Ukuran tujuh langkah. Sudah ja'al muakkalani. Datang dua wakil Allah. Wahuma. Keduanya. Munkarun wanakirun. Namanya munkar nakir. Oleh karenanya kalau mau selamat. Ingat. Nabi menyebutkan. Orang yang sukses. Orang yang cerdas. Yang bagaimana? Yang selalu ingat mati. Dan mempersiapkan bekal. Sebelum datangnya kematian. Bahasa al-fakir. Menembus obat ngemar gondak. Di antarijal penjaga terserbah. Urusan tobat jangan pakai ditunda. Karena ada datang secara tiba-tiba. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.